Kalau seji industri di Nawidang, di Kerenang Kabupaten Bandung, mampu nemuh genturta produksi gemuk padat di tempat pepelakan. Wangunan upasagi panjang, kalauan rubah 7 cm, ete gemuk padat anungandung bioaktifator teh bisa ngagemuk pepelakan hias lahan kebon tepika pasawahan. Jaman modernisasi kawas Aiena, teknologi bekis sumarambah kenamang pirang widang kasep widang tatanen. Di desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, salah seji industri yang produksi gemuk tatanen jeromang tahun-tahun nyorang riset, mampu ngembangkan sarta produksi gemuk padat letik tapi gede manfaatna. Bio Sotamax, kawas itu ngaran gemuk padat anungandung bioaktifator anu wangunapasagi panjang, ngarubahkna 7 cm katilusenti. Senajen ukuranam ini, tapi tegemuk anungandung mangpirang jenis mikroba, pepelakan herbal, sarta lauk teh gede manfaatna, bikin mulangken kasubur taneng ngagunaken nutrisina, ngeronjatken kualitas turkuantitas produksi, ngurangan waragat produksi tepika waktu panen anului ganjang. Mulki Miliana, panaratas Bio Sotamax, turta direktur utama PT Bandung inovasi organiknya Cezgen, senajen letik turta basajan, tapi bisa dipakai ke mangpirang jenis pepelakan timimiti tangkal hias, lahan kebon tepika pasawahan. Samalah pihak naklaim persaban gemuk padat Bio Sotamax, bisa dicampur jeng 200 liter cair, anu bisa dipakai ke sehektare lahan tatanya. Sotamax ini memang merupakan sebuah konar, sebuah kembulan kami ya, karena mempunyai inovasi yang berbeda dengan produk yang lainnya. Jadi kalau produk yang lainnya menetik turatkan kepada bentuknya cair, ataupun folder, kalau ini kita bentuknya padat. Jadi dari cair, kita pakai teknologi, kita dormankan, berbagai macam jenis mikroba, ditidurkanlah. Jadi bentuknya kecil, supaya bisa memudahkan, distribusi, memudahkan pengiriman kemurangan. Kalau bahannya itu, dari berbagai macam jenis tubuhan ya, ada herban, juga ada herban, dan itu tidak ada pohe sama sekali, tidak ada kotoran hewan sama sekali. Ada rumput laut, juga ada ikan, jadi benar-benar itu organik. Minangka KHA, Kawarganan Oboga Inovasi di Nawidang Industri Tatanen, Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, ngadeg-degg ke etat tempat produksi poe minggu isuk-isuk 18 Agustus 2024. Eta Bupati Bandung, Miharet, jaga pemerintahan Kabupaten Bandung Utamana Dinas Pertanian, Bisa Rukun Gawai Lebah Nyorang Sosialisasi, Sartal Arab, Nasistam Tatanen, Makebio Soltamaks, Kamang Rebu-Rebu Patani, di Kabupaten Bandung. Iya sih, tapi belum ini satu ini bisa satu hektare. Dan ini sudah ekspor, dan saya akan coba terima kasih atas inovasinya yang sangat luar biasa. Dan itu nanti bisa dikolaborasikan dengan Dinas Pertanian. Nah, kita ada diplot dulu nanti berapa hektare di masing-masing belayah, apakah dikit-dikit yang diperlukan eloknya dari terdapat yang cocok. Nanti kita lihat. Nah, kalau misalkan nasi diplotnya bagus, mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan bekerjasama yang kelawan harga antara Rp182.000 tepiknya Rp185.000 per hiji gemuk pada Biosoltamaks. Eta Industria Nunggeraya Produksi Jero 2 tahun nanti mampu makalangan di sekuliah Indonesia samalah tepiknya diekspor ke benua Afrika. Eta Biosoltamaks T di piharap mampu makalangan di benua Eropa Jeng Amerika. Rezitia Prasaja Bandung TV